Sejarah Kerajaan Melayu Kerajaan Melayu merupakan sebuah nama kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Dari bukti dan keterangan yang disimpulkan dari prasasti dan berita dari Cina. Keberadaan kerajaan yang mengalami naik turun ini dapat diketahui dimulai pada abad ketujuh yang berpusat di sekitar Jambi. Sumber Sejarah Kerajaan Melayu Berita Asing Salah satu yang menjadi rujukan tentang kerajaan Melayu dari luar negeri adalah sumber berita berasal dari Cina, dari dinasti Tang. Menyebutkan pertama kalinya tentang datangnya utusan dari negeri Molo Yew pada tahun 544 hingga 545 atau Paul Peliot. Nama Molo Yew ini dapat dihubungkan dengan negeri Melayu yang letaknya di pantai timur Sumatera dan pusatnya sekitar Jambi di kemukakan Sartono, 1975. Berita Asing 872 Menyatakan bahwa dalam perjalanannya dari kanton menuju India, singgah di Sriwijaya selama enam bulan untuk belajar bahasa tata bahasa Sangsakerta. Kemudian ia singgah di Melayu selama dua bulan untuk selanjutnya meneruskan perjalanannya ke India. Berita Ising selanjutnya menyatakan bahwa pada abad ketujuh Melayu memegang peranan penting dalam lalu lintas pelayaran dari India ke negeri-negeri seelah barat selatan Malaka. Demikianlah bahwa Melayu selain sebagai nama kerajaan juga ibu kota kerajaan sekaligus sebagai kota pelabuhan. Jauh Yuliwa tahun 1225 Dalam bukunya Chufansih menceritakan bahwa Palembang adalah daerah taklukan Jambi atau Melayu. Prasasti Prasasti Masjusri Pada Prasasti di atas arca Manjusri dari Candi Jago disebutkan bahwa pada tahun 1343, Aditya Warman bersama-sama dengan Gajah Mada menaklukkan Bali. Prasasti Amokhapasa Menurut Prasasti Amokhapasa yang dikeluarkan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1286 atau 1208 Saka yang ditemukan di daerah Dharmasraya, daerah Jambi. Bahwa pada abad ke-13 pusat kekuasaan Melayu berada di Dharmasraya. Prasasti Padang Roco Prasasti Padang Roco adalah sebuah prasasti yang ditemukan di Kompleks Percandian Padang Roco, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pada tahun 1911 dari Padang Roco ditemukan sebuah alas arca Amokhapasa yang pada empat sisinya terdapat prasasti. Prasasti ini dipahatkan empat baris tulisan dengan aksara Jawa Kuna, dan memakai dua bahasa Melayu Kuno dan Sansekerta. Krom 1912, 1916, Moens 1924, dan Pitono 1966. Isi dari prasasti tersebut adalah sebagaimana yang diterjemahkan oleh Profesor Selamet Muljana. Bahagia Pada tahun Saka 1208, bulan Badrawada, hari pertama bulan naik, hari Mawulu Wage, hari Kamis. Wuku Madankungan, letak Raja Bintang di Baratdaya. Tadkala itulah arca Paduka Amokhapasa Lokeswara dengan 14 pengikut serta 7 ratna permata dibawa dari bumi Jawa ke suarna bumi. Supaya ditegakkan di Dharmasraya, sebagai hadiah Sri Wiswarupa, Kumara. Untuk tujuan tersebut, Paduka Sri Maharaja di Raja Kertanagara Wikrama Darmot Tunggadewa memerintahkan Rakrian Mahamantri Diyah Atweya Brahma. Rakrian Sirikan Diyah Sugata Brahma Samagat Payanan Handi Pangkaradasa, Rakrian Damun Puwira untuk menghantarkan Paduka Amokhapasa. Semoga hadiah itu membuat gembira segenap rakyat di bumi Malayu. Termasuk Brahmana, Kesatria, Waisa, Sudra dan terutama pusat segenap para Arya, Sri Maharaja Sri Matribuanaraja Mauliwarmadewa. Prasasti Kedukan Bukit Prasasti ini menceritakan penundukan kerajaan Melayu oleh Sriwijaya. Ketika pertengahan abad ke-11 kerajaan Sriwijaya mulai lemah akibat serbutan dahsyat Kolamandala. Negeri Melayu memanfaatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Sebuah prasasti yang ditemukan di Sri Lanka menyebukan, bahwa pada zaman pemerintahan Vijaya Bahu di Sri Lanka tahun 1055 hingga 1100. Pangeran Surya Narayana di Malayaprua wilayah Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa pada pertengahan abad ke-11, negeri Melayu Jambi telah berhasil memerdekakan dirinya dari kekuasaan Sriwijaya. Kitab Negara Kertagama dan Pararaton Negara Kertagama dan Pararaton memberitakan bahwa pada tahun 1275 masa pemerintahan Sri Kertanegara dikirim ekspedisi dari Singosari ke Suwarna Bumi yang disebut Pamalayu. Dalam Kertagama Pupuh XLI Garing V diuraikan dengan jelas tentang pengiriman tentara Singosari ke Melayu itu. Untuk menghadapi perluasan kekuasaan bangsa Mongol, sebagai persahabatan. Maka Raja Kertanegara mengirimkan sebuah arca amok hapasah yang merupakan hadiah dari Raja Kertanegara untuk Sri Maharaja Mauliwar Madewa. Patung ini ditempatkan di tempat suci Dharma Sraya. Kerajaan Melayu berpusat di Jambi. Pertama, letak geografis. Kerajaan Melayu terletak di pantai timur Sumatera dan pusatnya di sekitar Jambi. Karena letaknya yang strategis di tepi pantai dekat selat Malaka, maka Kerajaan Melayu merupakan jalan perdagangan yang ramai sekaligus merupakan jalan yang terdekat antara India dan Cina. Pada suatu saat, Melayu memegang peranan penting dalam melalu lintas perdagangan. Kedua, keagamaan. Penduduk di daerah Melayu pada mulanya memeluk agama Buddha Hinayana, tetapi kemudian memeluk agama Buddha Mahayana. Hal ini karena kegiatan dari seorang guru besar yang bernama Dharma Pala yang datang dari India. Ia mula-mula mengajar di Nalada kemudian pergi ke Suarnatwipa. Ketiga, Pemerintahan. Melayu merupakan suatu kerajaan besar yang berada di Pulau Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Dari ekspedisi PAMALAYU yang dikirimkan oleh Kertanegara dapat diketahui bahwa di Kerajaan Melayu memerintah seorang raja yang bernama Mauliwar Madewa. Setelah itu, dari prasasti-prasasti yang dijumpai di Minangkabau, dapat diketahui pula bahwa pada abad ke-14 Masehi, memerintah seorang raja yang bernama Aditya Warman. Raja-raja Kerajaan Melayu. Raja pertama. Srimat Railokya Raja Mauli Busana Warmadewa tahun 1183. Sumber. Prasasti Gerahi tahun 1183 di selatan Thailand. Perintah kepada Bupati Gerahi yang bernama Mahasenapati Galanai supaya membuat arca Buddha seberat satu bara dua tula dengan nilai emas 10 tamlin. Ibu kota, Dharma Sraya. Raja kedua. Srimat Ribuana Raja Mauli Warmadewa. Tahun 1286. Prasasti Padang Rojo tahun 1286 di Siguntur. Pengiriman arca Amongha Pasa sebagai hadiah Raja Singhasari kepada Raja Dharma Sraya. Ibu kota. Ibu kota. Dharma Sraya. Raja ketiga. Akarendra Warman. Tahun 1300. Sumber. Prasasti Suruwaso. Ibu kota. Dharma Sraya atau Suruwaso. Raja keempat. Srimat. Srimat Sri Udayaditya Warman Pratapaparakrama Rajendra Mauli Mali Warmadewa. Tahun 1347. Sumber. Arca Amokha Pasa. Ibu kota. Suruwaso atau Pagar Ruyung. Raja kelima. Anangga Warman. Tahun 1375. Sumber. Prasasti Pagar Ruyung. Ibu kota. Pagar Ruyung. Pemerintahan Aditya Warman. Aditya Warman adalah anak dari Atwea Warman. Sebenarnya ia adalah keturunan Raja Majapahit. Segera setelah Aditya Warman menjadi raja, ia mulai menyusun kembali kerajaan peninggalan Raja Mauli Warmadewa. Ia mulai meluaskan daerah kekuasaannya sampai ke Pagar Ruyung. Usaha ini dilakukannya pada tahun 1347. Setelah usahanya berhasil ia mengangkat dirinya sebagai Maharaja Diraja. Gelar yang dipakainya ialah Udaya Aditya Warman atau Aditya Warmadaya Pratapa Parakmarajendra Mauli Warmadewa. Dari prasasti yang dikeluarkan oleh Aditya Warman dapat diketahui bahwa ia adalah penganut agama Buddha Tantrayana. Aditya Warman digantikan oleh anaknya yang bernama Anangga Warman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!